Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, balik sama Raffi disini. Dan di video kali ini, gue bakal bikin video tentang Call of Duty Mobile lagi, guys. So, apa yang hari ini gue mau buat? Jadi gue baru mengalaminya tadi, ya baru banget, pas gue record video ini. Jadi, ini adalah salah satu hal yang keren juga yang ada di Call of Duty Mobile, gue juga baru tau. Apa itu? Yaitu adalah Nuklir Bomb. Mungkin banyak dari kalian yang udah main, tapi kalian gak tau bahwa ada fitur ini. Fitur atau seperti power up atau score streak, kita gak bisa nyebut juga itu sebuah score streak. Karena score streak yang biasanya ada di bawah. Kalau ini berarti kill streak ya, guys. Gue bakal kasih lihat ke kalian, kalian bisa lihat di layar. Gue bakal kasih lihat ke kalian itu adalah match gue yang gue menemukan dan gue mendapatkan si Nuklir ini. Nah, ini adalah match gue. Ya, kita bakal lihat dulu. Nah, yang ini, guys. Di match ini, gue main biasa. Gue main deathmatch, terus mapnya stand off. Dapetnya kan random. Nah, disitu gue kill 24. Jadi, konon katanya, kalau mau dapet Nuklir itu, kalian harus kill 20, tapi harus pake senjata, guys. Jadi, tadi gue juga sempet pake score streak yang missile, yang dari atas itu. Nah, pas gue pake itu, jadi itu posisi udah di atas 20 kill. Tapi pas gue dapet 20 kill itu, gue gak dapet. Kenapa? Mungkin karena gue gak ngekill musuhnya itu pake senjata gitu, pake tembakan gitu. Nah, terus pas gue kill pake PDW itu, gue mendapatkan nuklir ya. Mendapatkan kayak ada di tengah gitu nuklir. Nah, kalian mending nonton aja lah videonya. Oke, kita bakal langsung lihat videonya. Tadi gue sempet record juga, guys. Karena gue penasaran juga. Oke, guys. Kita bakal nonton bareng-bareng videonya. Jadi, ini posisi gue udah kill 24. Dan, ya, gue langsung mendapatkan ini. Kita lihat, guys. Nah, disitu di tengah. Kalian bisa lihat. Oke, bentar. Kita ulang. Menurin, menurin. Nah, itu setelah gue kill 20. 20. Sebenernya 20 ya, kalo pake senjata. Tapi gue gara-gara pake misil tuh yang paling kiri. Ini yang ini, guys. Jadi, kalian langsung dapet use nuklir bom di tengah ini, guys. Kayak gue. Gue sih kayak baru pertama kali sih ini. Nah, abis itu kan gue pake dong, guys. Langsung. Nah, abis itu kan ditun-tun dulu. Nah, langsung kepake nih. Nah, terus gue tiba-tiba mati. Gue pikir gara-gara gue mati. Gue nuklirnya gak bakal dapet gitu kan. Ternyata, pas gue baru jalan dikit. Tum. Nuklirnya langsung beraksi, guys. Gila, gue langsung ngekill semua musuh yang ada gitu. Dan pas banget juga itu 40 kill kan. Kalo deathmash itu 40 kill ya. Tuh, replay-nya. Gila, gue ngebomb satu standoff, guys. Gokil. Jadi, ini bener-bener apa ya? Bener-bener OP. Ini the best, the best hal yang bisa kalian lakukan Di Call of Duty Mobile ya. Aduh, kalian harus coba sendiri, guys. Karena itu keren banget. Karena gue pake itu tadi nih. Gue skor 3000 langsung. Karena gue ngekill semua musuh kan pas terakhir tuh. Oh, atau posisi gue tadi kill 21 berarti ya. Bahwa, berarti tadi gue kill 21, guys. Berarti gue kill 21. Nah, jadinya pas udah pake itu jadi kill 24. Pas udah pake apa? Nuklir itu jadi kill 24. Jadi, awalnya gue itu kill 21. Nah, ya. Jadi, gue kill 21 dulu. Abis itu pas banget 3 orang itu masih hidup ya musuhnya. Jadi, pas gue pake nuklir cuma 3 yang kena gitu, guys. Jadi, kill 24. Oh, berarti tadi gue pake UAV cuma dapet 1 kill doang. Sisanya bener-bener pake senjata ataupun operator skill. Yang skied ya, yang beredet gitu ya. Jadi, gitu guys. Caranya kalau kalian mau coba untuk dapet nuklir bom. Kalian bisa coba dengan cara. Ya, itu lumayan susah sih. Gue juga dari tadi coba lagi tuh. Pasti gagal terus. Dengan cara kill 20. Tips dari gue adalah kalian pake senjata SMG atau sniper. Pokoknya yang pelurunya banyak satu. Atau yang one hit kill kayak sniper atau shotgun gitu. Kalau kalian jago gitu shotgun bisa kalian majuin tuh. Gitu-gitu sih, guys. Mungkin. Ya, jadi itu aja. Ya, mungkin video udah hari ini. Cuman. Gue cuman ngasih tau gimana caranya dapet nuklir bom ke kalian. Intinya, oke. Pertama, kalian harus kill 20. Tapi ingat. Kill 20-nya harus pake senjata ya. Jangan pake score streak ya. Kayak misalnya hunter killer drone atau missile. Jangan pake itu. Tapi kalau pake operator skill kayak yang bakar-bakar gitu. Yang api itu. Ataupun yang beredet. Yang skied gitu. Ataupun grenade launcher. Mungkin bisa juga. Karena gue tadi kill 21. Termasuk juga pake itu. Dan ya. Semoga kalian dapet. Kalau kalian dapet. Kalian bisa share mungkin. Kalau kalian mau share. Di Instagram, di Youtube. Atau tag gue aja dimanapun. Gue juga mau liat juga nuklir kalian. Itu keren apa ya. Karena itu keren banget videonya. Juga keren banget ya. Yang pas nuklirnya jatuh itu. Mantap banget guys. Oke guys. Mungkin segitu aja kayaknya dari gue. Sekali lagi jangan lupa di coba. Dan ya. Semoga kalian cepet dapet nuklir ball. Segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan share ke sini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Maaf guys. Kalau masih banyak salah-salah kata. Seperti biasa. Keep support. And always be happy. Maafin signing out. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.